Seperti halnya kampus-kampus lain yang ada di kota Palopo, Universitas Muhammadiyah atau Unismu Palopo juga membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Unismu Palopo sendiri merupakan kampus yang terakreditasi BAMPT yang menawarkan banyak jurusan dari berbagai fakultas. Seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, Fakultas Ilmu Keolahragaan FIK, dan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan atau FPTK. Dalam pendaftaran tahun ini Unismu Palopo hanya menyediakan kuota sebanyak seribu mahasiswa baru yang hingga bulan Mei ini jumlah pendaftar sudah mencapai 729 orang. Di kampus ini program studi menajemen menjadi jurusan idola para calon mahasiswa baru yang hingga saat ini mencapai 6 kelas. Disusul Farmasi dan Jurusan Akuntansi Untuk jurusan Farmasi sendiri meski masih terbilang baru, namun telah memiliki banyak peminat. Sementara untuk semua jurusan di Universitas Muhammadiyah Palopo masing-masing telah memiliki pendaftar sebagai calon mahasiswa. Kepala Pusat Pengembangan dan PMB Universitas Muhammadiyah Palopo Habit menuturkan bahwa jika di perguruan tinggi lain yang berbasis Muhammadiyah hanya memiliki tridharma, yakni Dharma Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian. Universitas Muhammadiyah Palopo hadir dengan Dharma keempat, yakni pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyah yang menjadi ciri khusus dari Unismu Palopo. Perlu kami sampaikan juga bahwa perbedaan kami di perguruan tinggi Muhammadiyah, utama UM Palopo dengan perguruan tinggi lain, kalau di perguruan tinggi lain kami itu hanya catur Dharma. Tapi kalau kami di UM Palopo itu tridharma kalau perguruan tinggi lain, tapi kalau kami catur Dharma. Jadi ada Dharma keempat, jadi selain pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian, ada pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyah. Untuk diketahui kampus yang terletak di kilometer 3 Binturu, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo ini telah mencetak lulusan terbaik, diantaranya dari program studi pendidikan Jasmani, di mana salah satu alumininya berhasil menjabat medali emas pada SEA Games di Kamboja, Cabang Olahraga Dayung, atas nama Nurtang. Beberapa perusahaan sudah meminta lulusan Unismu Palopo untuk bekerja di bawah perusahaan yang telah menandatangani MOU dengan pihak kampus dalam kerjasama berupa penyerapan tenaga kerja. Ya, alumininya pada umumnya itu ya tidak ada yang menganggur, karena ya sebelum dia selesai sudah ditawar oleh ya beberapa perusahaan, karena memang kita ini ya sudah ada MOU dengan beberapa perusahaan, yang pertama yang ada di Yuraya. Dan bahkan ya sekarang sudah sampai secara rasional, alumi-alumnya Funtansi itu sudah ada sampai Jakarta, yang diberkantor di Jakarta, alumi-alumnya Funtansi. Kemudian di Genari, kemudian di Suri Setengah, itu sudah banyak bersalur di sana. Dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Ainun Mardia, mengabarkan untuk kolam Suruya, Suruya TV.